Hai udah di area seperti kayak gini Oh ini area makambah parlan yang dibilang tadi sama itu sudah rambu-rambunya yang kekiri makambah parlan yang ke kanan ke puncak disitu ada posnya Nah kita lihat ya Oh kesana makamnya sebentar kita lihat eksploran dulu ini yang ke puncak belok ke kanan di sana ini ke kiri adalah ini ada pos kita baca ya dari tadi pos istirahat atau makambah parlan tadi itu kita nanjak ke sini ya di sini itu jalurnya menuju ke lebat lagi pohon besar dan itu naik ke sana tuh ke ke atas sana itu sana itu lewat sini rimbun lagi jalannya ada akar ada batu-batu bis kalau pernah ke kemuncup mirip persis sama sekali kayak gini yuk kita lanjut masih ditanjakan menuju ke pos 2 dari makambah parlan untuk kebun bayi tadi saya berhenti ada percabangan disini ini saya harus acung jempol salut ke pengelola telur perdagian ini ya semuanya lengkap ininya rambu-rambunya ini ada pertigaan kalau kita turun kalau lihat mungkin bingung ada yang ke kiri dan ke kanan tadi yang kita ada di sana di sini juga dikasih juga ini ada trepa junior basecamp arah basecamp yang arah belok ke kanan jadi yang ke sana betul enggak akan bingung dengan yang ke kiri ini karena memang banyak sekali percabangan di tengah hutan seperti kayak gini saya juga agak heran Kenapa kok jalur ini kurang populer ya bagi teman-teman pendaki yang ke penanggungan ini jalur ke siman dari sisi jalur cukup jelas kecuali jangan musim hujan ya mungkin kalau hujan ini jalurnya nggak tertutup apa nggak kelihatan karena semak belukarnya sangat lebat sekali bahkan di musim kemarau kayak gini kita harus pakai celana panjang nih lekat semua ada duri-duri atau bulu-bulu tanaman yang bisa bikin gatel kalau kita nggak pakai celana panjang seperti itu nah nggak sampai jauh dari percabangan itu tadi lho sudah ada lagi puncak lho rambu-rambu lagi karena dapat cabangan juga lho disini banyak seperti percabangan yang ke kiri sama-sama lebar jalannya ke kiri puncak ke kanan dikasih ini rambu-rambu disini bagus sekali siap tepat satu jam lebih sedikit jam 11 lebih sembilan satu jam dari pos satu tadi ya sebelum beranggiri tadi nanjaknya minta ampun lho terus nanjak ke depan itu sepintas sudah kelihatan ada tanda rambu-rambu lagi dan moga-moga itu adalah pos dua seperti gini lho canjaknya konsisten terus kayak gini terus ya bener uh ya pos dua Alhamdulillah ini pos dua justru pos dua ini malah nggak ada shelternya atau gubuknya ya enak dimakam tadi ada tempat istiratnya ini pos dua hindari menabang pohon sebab satu pohon untuk seribu nafas disini tepat di seribu mdpl pos dua gila untuk ke puncak awang-awang masih 1200 sekian untuk ke bawit raya 1653 itu lumayan Oke kita eksplor dulu keberadaan pos dua hei gila keren banget ada space lumayan lapang tapi nggak cukup untuk buat tenda lah buat istirat aja sini ada tulisan lagi next ke tanjaan idiot 15 menit ah anjir seperti apa ini idiot ini nanti kesana ya tanjakan idiotnya kesana saya tak istirahat dulu barang 10 menit ini di bawah pohon apa nih kurang paham di pos dua tak ngombe sama makan kue dululur sama sebat-sebat dulu ya siap jam 11 jadi dua jam dari parkiran tadi dua jam nyampe di pos dua habis ini kita akan melewati tanjakan idiot sebelum sampai di puncak awang-awang yuk istirahat dulu bentar setelah cukup lumayan beristirahat di pos dua dan teruskan celangan ya lumayan sudah kemasukan roti minum air dan sebat kita disitu membaca tulisan ke tanjakan idiot 15 menit lagi masih ada tiga titik lagi penanda sebelum sampai ke puncak awang-awang yaitu tanjakan idiot habis itu ada latar babi habis latar babi terus selomunggal habis selomunggal baru sampai di puncak awang-awang nanti kita lihat aja kondisinya sampai di puncak awang-awang seperti apa kalau kondisi memungkinkan kita lihat coba terus ke pawitra kalau enggak ya cukup di puncak awang-awang aja ya toh kalau ke pawitra ya kurang lebih sama lah saya membayangkan ketinggiannya puncak awang-awang itu sama 1200 sekian hampir mirip dengan kemuncup atau mungkin sama kalau dari jalur pendakian Tamiaceng itu sampai di puncak bayangannya jadi kurang lebih sejajarnya disitu puncak bayangan dari yang lapangan itu dari Tamiaceng itu sejajar dengan ketinggiannya puncak awang-awang kalau mau naik lagi ke pawitra ya kayak gitu itu dulu lewat tanjakan batu-batu yang kayak gitu ya mungkin sudah tidak tahu lah kita coba aja sampai ke puncak awang-awang seperti apa tuh masih nanjak oke kita lanjut dulu tak jauh kemudian kita sampai di sebuah perempatan ini seperti kayak gini yang ke puncak ada tandanya panah puncak yang kesana ya tapi ada percabangan ke belok kanan setapak ini sama yang setapak kesana dan uniknya di kejauhan itu nah itu terlihat ada pita biru berarti itu ada jalur yang kesana perkiraan dugaan saya dugaan saya kalau di map yang dibagikan diberi dari pos tadi itu ada jalur kekiri kekiri itu gabung dengan jalurnya pendakian Tamiaceng ha itu bisa jadi sepertinya ada jalur yang menghubungkan antara jalur dari kesiman dengan jalur Tamiaceng itu ada eh pita biru ya mungkin ya karena tanyakan aja ke pak siapa jendengi lali aku Zulkoyri alah lali kita ikuti yang ini aja jalurnya kesiman ya puncak kesini ya kita kesini tapi kita bisa mengaksumsikan seperti itu dugaannya apakah bener nanti kita coba tanya kalau pas turun di basecamp uh lainnya sudah mulai ada tanaman suplir atau paku-pakuan tuh kan mirip dengan yang di tempat muncul ada paku-pakuan juga wih nanjaknya ke sana lor 45 derajat ke sana ya wis tak fokus dulu tuh tanjakan tadi 15 menit katanya menuju ke tanjakan idiot saya sudah 12 menit ini betul nanjakannya ya masih santai santai masih santai jari ini nah ini di depan ini baru ada pelakat lagi apa kita baca dulu ya udah kakinya kayak gini posisinya 45 derajat napaknya us keren sekali lah ternyata kita akan memulai tanjakan idiot baru dimulai dari sini lho nah ngisormu kayak ngono eh ini tanjakannya kayak gini 45 terus lho kaki depan disitu kaki belakang disana tuh nih tanjakan idiot akan kita lewati menuju ke latar babi dalam waktu perkiraan 20 menit yakin nggak ini tuh kedepan tanjakan idiotnya oke bismillah yuh ternyata idiotnya seperti gini lho tanjakannya 45 derajat napaknya jadi lebih panjang panjang mbok berbatu-batu seperti itu naik ke atas sana nah ini lah ish lho nemeng lho seperti itu oke siap lho tanjakan idiot lho uh Terima kasih. Tuh, tanjakan idiotnya masih seperti itu. Saya masih naik, belum sampai ke latar bayi babi. Nah, ternyata tanjakan idiot ini juga merupakan peralian dari vegetasi kanopi hutan pohon besar menuju ke... Ini lihat, apa yuk? Betul. Area Kaliandra. Nah, kalau sudah Kaliandra, berarti sudah mendekati ke suatu puncak. Ini Kaliandra ini tanaman peralian ya, dari pohon besar menuju pohon kecil. Pohon kecil itu apa? Semak-semak. Semakin ke puncak kan, tidak ada tanaman besar, karena kontur tanamannya berbatu dan susah air. Jadi tanaman yang bisa tumbuh lebih ke atas itu tanaman perdu, tanaman semak. Ini masih Kaliandra. Nah, cek terus lho. Bener, ternyata kan idiot ini, bikin kita idiot bener. Tidak bisa mikir. Oke, dari Kaliandra. Tanjakan idiot. Wiss, mantap. Tanjakan ini kok ngulur dari bawah lho. Tuh, ampun Kaliandra. Tanjakan idiot. Bikin orang jadi idiot. Eh, ini 15 menit saya. Nah, kalau diestimasi tadi di pelakat 20 menit melewati penjakan idiot, saya bisa 15 menit. Lumayanlah, Alhamdulillah. Kita sampailah di titik berikutnya, yaitu, selamat datang di latar babi. 1180. Seperti ini. Moga-moga jalannya tidak semenanjak, kayak tanjakan idiot. Ini malah ada cemarah, ada pinus. Ini. Wih. Ada tulisan. Camp area. Camp areanya ada di sini ya malahan ya. Ada di camp latar babi juga. Ini ke puncak, ke kiri. Ke puncak awang-awang. Berapa ini? Berapa ini? Lebih kurang. Lebih kurang menit. Tidak kelihatan, digosok. Puncak awang-awangnya, di estimasinya. Tidak ada. Kita sudah sampai di 1 titik latar babi. Nih, kok ada camp area? Di mana ada bisa nge-camp areanya? Area terbukanya mana? Wah, ini. Ya, ada gubuk-gubukannya malahan. Sebentar, kita tengok dulu. Kita baca informasi yang ada di sini. Pos pantau penghijauan pengenget leluhur. Ini, buat istirahat di sini kan bisa. Ini apalagi sebelah ini. Air untuk dikau masak. 50 meter. Kesana. Mau dilihat, ya? Kok aras-arasan, ya? Ya, saya cukup bawa air ke, insya Allah. Tampak di belakang, sudah melainkan kelihatan. Itu. Kemiringan dari awang-awang ataupun ke pawita. Saya tak istirahat nafas sebentar sama minum. Sebelum terus ke habis patar babi apa, ya? PCK. PCK itu apa, tuh? Puncak, ya? Puncak. Itu PCK ke sana. Ada Selonunggal. Selomunggal. Ya, selomunggal nanti. Sebelum ke puncak awang-awang. Sik, persiapan dulu. Minum dulu sebentar. Nanti setelah itu kita naik ke sana. Kita mengikuti arah PCK itu. Puncak. Oke, jam 12.00 lebih 10.00. Setelah sempat berisirat sinak di latar babi. Saya tadi akhirnya sempat juga nyoba melihat ke sana ke tempat ketanya sumber air yang 50 meter. 50 meternya di sini tuh ternyata ya jauh. Dan saya lacak ke sana ternyata makin lama makin harus turun dulu ke lembah. Daripada saya capek-capek ke sana. Ya, kalau butuh air mungkin pas nge-capek di sini bisa lah. Saya insya Allah cukup bawa air. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita meninggalkan latar babi menuju ke Selomunggal. Ini menuju ke ketinggian 1100 menuju ke 1200-an. Selomunggal sebelum sampai ke puncak awang-awang. Bisa dibilang ini adalah summit attack-nya untuk puncak awang-awang. Seperti itu. Dan masih nanjak. Eyo, siap. Ditanjakan dari latar babi menuju ke mana? Selomunggal. Nih, saya akhirnya menjumpai sesuatu yang mungkin menjijikan tapi perlu diekspos. ada kotoran. Seperti kayak gini. Nunsewu. Nah, ini hewan apa? Seperti kayak gini. Ya, kotoran seperti ini. Kalau namanya adalah latar babi apakah itu kotoran celeng atau babi? Nah, itu yang nggak tahu. Yang jelas di situ ada bekas kotoran hewan yang masih baru lah. Belum sampai kering. Jadi, mungkin masih tadi malam atau apa. Jadi, kalau malam hari memang di sini berarti areanya masih rawan hewan liar. Mungkin babi hutan mungkin ya. Nah, itu yang nggak tahu. Tanya aja nanti kita ke base camp. Oke, teruskan masih ke menuju ke selomunggal. 10 menit 10 menit dari latar babi. Kita amati lihat sekitar kita. Pohon kaliandranya sudah mulai berkurang. Nah, ini batas akhir dari kaliandra di bawah sini. Kaliandra-kaliandra semua dengan ke atas kita lihat sudah mulai berganti dengan semak. Semak perdu lalang. Tuh. Sudah nggak ada lagi banyak apa namanya kaliendranya. Betul kan? peralian dari puncak kanopi yang besar, tinggi besar, redup, iup, beralih ke kaliandra. Nah, sekarang menuju ke semak. Berarti ini sudah mendekati puncak sebuah bukit atau gunung. Luh, laktenan. Allahu akbar. Betul kan? Dari sini kelihatan ke bawah itu pandang gempol. Di situ kelihatan puncak dua itu. Kalau nggak salah di peta tadi ada gunung emas yang kecil kiri sama gunung bende. Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi, dikomen. Ya, dilihat di map. Putar. Nah, itu. Nah, itu. Sudah mulai kelihatan. Dan itu adalah pawitra di situ. Nah, kayaknya yang puncak awang-awang di sebelah sini itu. Di situ pawitranya. Kita masih naik. Eh, selomungganya aja belum? Yo, si sabar. Yang jelas kita sudah di area terbuka. KKKK. Kiri kanan sudah terbuka. Luh, semakin jelas penanggungan pawitra. di situ. Siap. Lualah. Lualah. Itu ternyata betul. Nggak jauh tadi. Saya stopkan tadi itu. Nah, ini loh. Saya sampai ada selamat datang di selo munggal. Munggal apa munggal? Harusnya munggal. Selo munggal ini. Seperti ini. Ini selo munggalnya selo itu batu ya. Batu besar yang tepat menghadap ke pawitra. Munggal itu apa kurang tahu. Loh, kok depan kok Kaleandra lagi? Wow, ya. Masuk lagi. Karena, 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 sepertinya puncak awang-awangnya yang itu. Jadi, harus masuk ke Kaleandra lagi. Itu adalah pawitranya. Bayuh, siasak muno, rek. Kita view-kan sekitar ya. Selo munggal. Munggal. Seperti gini. Bayuh. Kowren sekali. Dengan view bawah. Itu terawas ya. Saya naik kanan ya. Itu gunung bende sama gunung emas. Bawah itu pandaan gempol ya mungkin ya. Selo munggal. Foto nopi ya. Bagus nih gini gaya ya. Siap. Sebentar. Wah lumayan berhenti. Sebenarnya saya nggak tahan kalau nggak menikmati dulu ambil foto di selo munggal. Nah, ini kita naik lagi. Nah, di depan ini ada camp area. Camp area yang sedikit ini. bisa dipakai untuk istirahat mungkin ya. Tapi nggak rata. Bawahnya ada batu-batu. Nah, seperti ini. Kita belok ke arah sini. Tuh kita menuju ke puncak arusnya. Kita sudah samit ini. Tuh. Pawitranya menggoda. Loh, masih ada nanjak lagi. Yuk, kita menuju ke puncak awang-awang. Semakin terbuka menuju puncak awang-awang, sebelah kiri adalah Pawitra. Eh, ternyata ada suara-suara teman-teman yang lagi turun. Nah, kita sapa dulu. Oke. Kita sambut mereka. Ternyata ketemu orang juga akhirnya. Nah, ini. Sik. Cari tempat yang enak dulu. Eh, sini. Ngiyop. Kita tunggu dulu. Oh, iya. Dari mana, Mas? Dari nge-camp di awang-awang, lah? Awang-awang. Dari kemarin? Iya. Kok nggak ada di parkiran motornya? Lewat mana? Oh, tidak. Tidak. Kita parkir di rumah teman. Oh, makanya aku mau di post kok sendirian nggak orang-orang belah, sih. Dari mana, Mas? Dari Purwosari. Purwosari. Oh, ya, siap. Ini temannya ini yang datang kesiman sendiri. Kesiman. Siap, siap, siap. Bapaknya sendiri? Sendirian. Saya hello di kamera. Iya, mantap. Masuk nanti di TV setempat ya. Wah, masuk nanti di siap. Yo, mantap. Puncak sepi. Puncak sepi saja. Nggak terus ke pelanggan bisa. Kawak-kawitera kemarin. Sudah? Tadi pagi. Tadi pagi? Ya. jam jam-jam, Serio. Serio. Umur sampaian ya. Umur sampaian. Oh, iya. Tadi naik jam berapa, Pak? Jam sembilan. Berhenti-berhenti. Berhenti-berhenti. Eh? Lewat? Ya, kesiman waruk-waruk. Warkop itu ya. Siap, monggo-monggo. Tati-ati. Siap. Gek, monggo-monggo. Keren-keren. Aku kok mau tinggal Dewi, tak mau monggo ya. Siap, siap. Gek, sun, sun. Lanjut, gek. Ternyata naik sekarang. Masih di summit. Suko, eh, suko, selom monggo. Merujuk ke puncak awang-awang. Kita sudah berada di area yang sangat-sangat terbuka, seperti seperti ini. Tadi sempat ketemu dengan teman-teman yang mendaki. Setelah mereka nge-camp di awang-awang. di awang-awang dari malam. Itu kemiringannya, Pak Witra. Makanya di base camp gak ada parkirannya. Mereka, duh, leh, sudah sampai di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga-moga ini puncak awang-awangnya. Allah wakbar. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Inilah, puncak awang-awang. Sebentar. Saya lihat dulu, betul. Meskipun tanpa bendera, ini adalah puncak awang-awang. Yang saya, nih, anggap sebenarnya adalah puncak bayangannya untuk ke Pak Witra. Nih, selamat datang di puncak awang-awang. jangan merusak apa yang telah Tuhan ciptakan. 1275 MDPL. Eh, 1279 MDPL. Seperti gini, ada area cukup luas. Bisa kita bikin tenda di sini untuk nge-camp sebelum meneruskan ke apa namanya, puncak Pak Witra. Kalau ke Pak Witra, itu jalannya sini. Sudah dikasih tanda berupa botol-botol ini, gerbang ini. Ini, sana. Itu ada tulisan PCK, puncak. Sana. Jalan ke Pak Witra. Infonya, Mas, tadi, sejam. Kita, nanti lihat situasi ya. Oke. ini adalah view dari puncak awang-awang. Tiga jam setengah bagi saya untuk menyelesaikan dari apa namanya, parkiran hingga ke puncak awang-awang ini. Ya, tadi kan beristirahat ketemu orang juga. Saya juga sebat-sebat ketemu ngobrol dengan bapak-bapak yang saya senang kalau mendaki itu harus ngobrol dengan warga setempat. Ya, masih wajar lah tiga jam setengah. Kalau andekan kita mau ke Pak Witra dengan satu jam naik, satu jam turun misalkan dua jam. Ya, kita lihat saja nanti. Oke, sementara kita akhiri dulu yang sesi ini ya. Dari puncak awang-awang 1279 MDBL Terima kasih. Sampai jumpa. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.